Oke selamat pagi, selamat siang dan selamat malam semua teman-teman yang menonton kita Kembali lagi dengan kita, kelompok 2 Di sini kita akan membahas tentang accounting teori chapter 14 Di sini adalah chapter terakhir Jadi untuk besok-besok mungkin kita tidak akan bertemu lagi Chapter 14 itu membahas tentang emerging issues in accounting and auditing And auditing Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu Nama saya Muhammad Rafiq Tirta Giri dengan NIM 2019-12-11-038 Dan ada anggota kami, Ariel silahkan perkenalan diri Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036 Selanjutnya saudara Harley dipersilakan Ya baik, terima kasih saudara Ariel dan saudara Tirta Perkenalkan nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019-12-11-04 Presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Tirta Ya silahkan dilanjutkan Oke, terima kasih untuk ketua kami Yaitu Harley Bayu Bimantoro Sebelumnya di sini kita akan membahas tentang chapter 14 Jadi untuk teman-teman Jika ingin mengerti tentang emerging issues in accounting and auditing Harap nonton video ini dengan baik Jangan di skip-skip ya Oke, di sini kita akan membahas yang pertama itu Tentang current factor in influencing accounting and auditing research regulation and practice Terus yang kedua kita akan membahas tentang issues surrounding the application of fair value accounting During the global financial crisis Yang ketiga kita akan membahas tentang Possible direction in future international accounting standard setting arrangement Terus yang keempat akan dijelaskan oleh saudara Ariel Yaitu sustainability accounting reporting and assurance Terus yang kelima akan dijelaskan oleh saudara Harley Ketua kami yaitu Nanti akan membahas tentang Other non-financial accounting and reporting issues Terus yang kelima adalah ringkasan dari kelima materi yang telah kita bahas tersebut Oke, next Oke, seperti yang tadi saya bilang Yang pertama kita membahas tentang Current factor influencing accounting and auditing research regulation and practice Yaitu salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akutansi dan audit Yang diteliti adalah pertumbuhan standar akutansi dan audit yang berlaku secara internasional Maka sejumlah-sejumlah faktor penting yang secara potensial terkait telah Potensial terkait di uji Oke, next Ada XBLR XBLR adalah pelaporan bisnis yang dapat diperluas bahasanya Nah ini memungkinkan informasi keuangan disajikan secara interaktif Yang pada gilirannya memungkinkan setiap item data diekstrasi Oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan yang dirancang khusus oleh pengguna individu Seks 2008 500 perusahaan as terbesar laporan keuangan 2009 XBLR ini adanya perkembangan pada revolusi teknologi yang mempengaruhi penyiapan laporan keuangan pada akhir 2008 The US Security and Exchange Commission atau SEC memerintahkan 500 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mengarsipkan laporan keuangan tahun 2009 Dengan menggunakan extendable business reporting language atau XBLR XBLR ini memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan secara lebih interaktif dan mudah digunakan Atau user friendly dengan cara melakukan tagging Data individu sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi Atau custom design oleh pengguna Harapan SEC terhadap XBLR ini adalah mempercepat analisis data keuangan perusahaan Dengan memperluas kelompok pengguna dengan mengurangi tingkat kesalahan Teknik sekarang yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan itu seringkali berisi kesalahan Karena dilakukan secara manual atau menggunakan software yang menghasilkan pikiran data saja Laporan keuangan disimpan dalam database SEC yang dikenal dengan AdGuard Yang bisa diakses via website hingga lebih menarik para pengguna HK menunjukkan bahwa perkembangan ini berarti ketersediaan akses data yang lebih besar Dan memungkinkan menempatkan manajer perusahaan dalam kehati-hatian yang lebih besar untuk menjelaskan laporan keuangannya Selanjutnya HK juga menunjukkan bahwa XBLR dapat mengubah analisis sudut pandang terhadap perusahaan kecil Saat ini analisis keuangan cenderung itu fokus pada perusahaan besar karena ketersediaan data lebih besar Dan kepentingan investor yang lebih terhadap perusahaan besar Para analisis keuangan ini menghasilkan laporan dan informasi yang tersedia bagi investor Namun jika ketersediaan data perusahaan kecil tersedia lebih banyak Tidak menutupi kemungkinan menarik perhatian analisis sebagai tambahan investor pemula percaya diri Nah dengan menggunakan rinsian dari kompratibilitas data yang lebih besar diantara beberapa perusahaan Meskipun demikian chief financial officer atau CEO itu akan kehilangan kemampuan untuk memilih tingkat pemisah Atau di segregation data pada laporan keuangan Mereka akan mengakui bahwa penting dari akutansi adalah proses pemisahan poin-poin yang serupa dengan tujuan Memberi arti atau meaning terhadap informasi Pada tingkat yang ekstrim jika memungkinkan untuk memberi investor akses data yang lengkap sampai tingkat data transaksi Ini akan menjadi tidak berguna karena data tersebut menjadikan data tersebut tidak ada artinya Ditambah oleh akuntan melalui proses klasifikasi dan penyatuan agrination yang memperbolehkan sebagai contoh perhitungan rasio beban terhadap penjualan Oke next XBRL ini akan melonggarkan kontrol manager saat memiliki data keputusan agregasi dan menempatkannya kinerja di bawah pengawasan yang lebih besar Nah salah satu isu terkait XBRL ini adalah apakah pendekatan audit sekarang Atus rekonstilasi versi cetak dari dokumen terkait XBRL dengan informasi yang berada di sek memadai Plumle dan Plumle menunjukkan bahwa provinsi dari informasi XBRL adalah perpanjangan dari paradik Pelaporan tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan dan non-keuangan Pergeseran paradik ini mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonstilasi output Pertanyaan meliputi mempertimbangkan kesalahan dalam XBRL dan apakah materialitas berarti ketika potongan data keuangan akan digunakan di luar konteks laporan keuangan Nah materialitas ini secara tradisional dinilai sebagai dampak keputusan pengguna dan panduan kuantitatif Yang menunjukkan hal tertentu dipertimbangkan terpisah dan dalam kesatuan dan dalam proporsi terhadap dasar yang relatif Seperti sebagai laba atau lihat di IESB 1031 materiality Jika data dapat diakses secara terpisah atau dalam kombinasi yang baru Panduan materialitas ini tidak dapat diterjemarkan dengan cara yang sama Plumley dan Plumley bersama Haka melakukan penelitian untuk lebih memilih keuntungan Dan kelemahan XBRL dan dampaknya terhadap laporan dan audit keuangan di masa depan Oke next Mohon maaf jika ada gangguan suara Kita akan lanjut ke materi efek corporate Efek dari runtuhnya perusahaan dan Sarbanes Oxel Act 2002 Profil tinggi runtuh di awal 2000an Itu mengubah citra akutansi dan audit serta lingkungan peraturannya Kritik terhadap independensi auditor dan tata kelola perusahaan Pada awal tahun 2000 itu Sejumlah perusahaan besar tumbang Atau kolaps dan aturan berganti sebagai gambaran atas akutansi dan audit Dan hal tersebut memengkarui Lingkungan kritik atas independensi auditor dan tata kelola perusahaan menjadi Phone burner Yang menarik banyak komentar publik dan penelitian Sebagai contohnya itu Di Amerika Di Amerika Serikat sebelum era Sarbanes Oxel Act 2002 itu Firma audit saling Mereview Dengan menggunakan sistem Perview Dari American Institute of Security Public Accounting Atau yang kita kenal dengan E-CPA Proses dalam sistem ini Mengumpulkan informasi pada prosedur pengendalian Kualitas firma audit Dengan mewancarai staff dan Memeriksa dokumentasi Pogarty mengkritik proses ini Dengan alasan bahwa proses Review tidak secara memadai dalam Kehati-hatian Dan preview Akan tidak mampu Mendeteksi kesalahan penting Hal ini menunjukkan bahwa Staff dan Dapat dilatih menjawab Pertanyaan preview dan dokumen Yang dihasilkan tidak sebagaimana mestinya Nah sejak tahun 2004 itu Public Company Accounting Dan Oversight Board Atau PCAOB yang dibentuk dengan Aturan SOC Telah mengarah ke inspeksi independen Dari firma audit Meskipun demikian Daripada menggunakan Kreatik per review Per review IISPA Yang mana mengarah pada Perubahan aturan Hillary dan Lennox Menyediakan bukti bahwa Per review Menyediakan informasi yang dapat dipercaya Tentang perbedaan kualitas firma audit Hillary dan Lennox mencatat Bahwa Perbedaan metode review Dan secara khusus bagaimana Temuan dipublikasikan Menyuliskan mengambil kesimpulan Dalam sistem IISPA Terlihat bahwa firma yang Mereview cenderung Tidak melapor masalah audit Jika mereka tidak Tidak dalam kondisi bersaing Dengan firma yang Direview Firma yang direview Muncul dengan kualitas yang lebih tinggi Jika mereka direview oleh auditor Yang tidak bersaing Mendapatkan klien yang sama Fakta menunjukkan bahwa Sulitnya menghilangkan Dorongan kepentingan pribadi Di bawah sistem pengendalian kualitas Yang diatur sendiri Mungkin sistem dengan dorongan Personal yang lebih sedikit Lebih sering terkena masalah Bahkan jika itu bukanlah sistem yang lebih baik Profi kunci yang lain Dalam SOC adalah Batasan pada provinsi Pada jasa konsultansi tertentu Atau non audit Oleh firma audit kepada klien mereka Audit itu laporan keuangan Dilarang memberikan jasa konsultasi Kepada klien mereka Kecuali terhadap beberapa Pengecualian dengan terlebih dahulu Melakukan persetujuan Dengan komite audit klien Nah setelah tumbangnya perusahaan Pada awal 2000an Firma audit dikritik Karena mengkompromis Mikan independensi mereka Dengan sangat bergantung pada pendapatan Dari jasa konsultasi Sedikit sekali bukti penelitian Yang mendukung sudut pandang ini Karena perusahaan di AS Tidak diharuskan menjanjikan fee Yang dibayarkan kepada auditor Untuk jasa audit dan jasa konsultan Sebelum tahun 2000 Secara umum Aturan auditor teknik mereka Dan independensi mereka Berlanjut kepada perdebatan Karena aturan mereka Dalam membentuk kepercayaan Dalam perusahaan Dan manajemen Di masa depan Diperdebat Diperdebatkan Ini akan secara insentif Mereka perubahan yang besar Atau check up Dalam sistem keuangan global Oke next Selanjutnya Masih sebelumnya Tolong Oke Kita masih di efek runtuhnya Puman Sarbanes Only Tinjuan sejawat diganti oleh Infeksi PCI OOB Pembatas penyediaan jasa non audit Oleh perusahaan audit Kepada klien audit mereka Next Isu surrounding The application fair Of fair value accounting During the global financial crisis Beberapa orang percaya Bahwa praktik Bahwa praktik penilaian aset Yang adil adalah faktor penyebabnya Memerlukan penurunan nilai Beberapa aset Ketika pasar sedang bergejolak Mendadai aset Keuangan ke pasar Persulisian yang cukup besar Tentang ini Investigasi Sek 2008 Rekomendasi yang ditawarkan Untuk meningkatkan Akutansi nilai wajah Next Penyebab dari Penyebab dari Krisis keuangan global GFC Atau GFC Yang melandai seluruh dunia Pada tahun 2008 2009 Merupakan Hal kompleks Yang diperdebatkan Beberapa menganggap Praktik penilaian aset Secara wajar adalah Sebagai faktor Yang berkontribusi Terhadap Melebarnya Masalah di pasar Atau Supreme Martix AS Yang memper Yang memperburuk Lebarnya krisis Hal ini Dikarenakan Standar akutansi Atau terutama Standar akutansi keuangan FAS Nomor 157 Pengukuran nilai wajar Memerlukan Write down Atas nilai investasi Yang dipegang oleh bank Saat kondisi Pasar bergejolak Write down Ini Membatasi Kemampuan entitas Untuk memberikan pinjaman Menandai aset Keuangan ke pasar Untuk mencerminkan Nilai wajar Juga Mempengaruhi Sisi aktifa Dan raca Pinjaman Perusahaan Dan membatasi Kemampuan Untuk melakukan pinjaman Kondisi Bursa efek Amerika SEC Menginterfigasi Peran nilai wajar Saat Terjadi krisis Dan mengeluarkan Laporan pada hari-hari Terakhir Tahun 2008 SEC diminta Untuk menyelidiki Peran standar akutansi Seperti FAS 157 Atau Kegagalan bank Yang terjadi Pada 2008 Laporan Menyimpulkan Bahwa Kegagalan bank Di AS Disebabkan oleh Kemungkinan Kerugian kredit Kualitas aset Dan dalam Kasus tertentu Mengikis Kepercayaan Investor Pemberi pinjaman Dan tidak hanya Disebabkan Ketika menadai Aset keuangan Penilai pasar Pandangan Tentang peran Akutansi Nilai wajar Didukung Termasuk Mantan Akuntan SEC Yaitu Conrad Hewitt Dan Lentoner Yang memuji akutansi Mark to market Untuk meningkatkan Trans Trans Paransi Memungkinkan Pengguna Dari laporan Keuangan Untuk Melihat kondisi Sebenarnya Atas Situasi ekonomi Suatu lembaga Next Kita masih Membahas tentang Isu Surrounding The application Of fair value Accounting During the global Financial Crisis Itu Reaction By standard Seater Atau reaksi Dari standard Seater Itu ISB Oktober 2008 Mengubah Aturan Sehingga Kerugian Dari perubahan Nilai Pasar Aset Keuangan Dapat Diklarifikasikan Dalam Keadaan Tertentu Untuk Menghindari Pembanan Kerugian Mark to Mark Market Kelaporan Labar Rugi FASB 2009 Memperkenalkan Keputusan Untuk Mengizinkan Bank Menggunakan Penilaian Mereka Sendiri Dalam Menentukan Nilai Wajar Aset Daripada Menggunakan Pasar Pada Bulan Oktober 2008 ISB Mengubah Aturan Untuk Re Klasifikasikan Aset Keuangan Sehingga Kerugian Dari Perubahan Nilai Pasar Atas Aset Tersebut Dapat Diperlakukan Secara Berbeda Sebelum Perubahan Aturan Standard Internasional Diperlukan Seperti Kerugian Yang Akan Diambil Melalui Laporan Labar Rugis Setelah Perubahan Peraturan Aset Bisa Dipindahkan Dalam Kondisi Tertentu Untuk Menghindari Pengisian Kerugian Market Kelaporan Labar Rugi Namun Ada Juga Aturan Perubahan Yang Membutuhkan Pengungkapan Instrumen Keuangan Dan Pengaruh Reklifikasi Pada Laporan Labar Rugis Perubahan Ini Dapat Dibuat Melalui Amandemen Amandemen IES 39 Atau IVR S7 Ketua IESB Tuan David Tui D Telah berbicara Tentang Terbuka Tentang Tuntutan Dibuat Pada IESB Oleh Politikus Eropa Yang Meminta Perubahan Untuk Standar Yang Konsisten Dengan Keinginan Bank Eropa Setelah Perubahan Peraturan Yang Dihitung Sejak Juli 2008 Salah Satu Bank Eropa Dius Bank Merupakan Write down Dan Rekomendasi Untuk Perubahan Regulasi Pasar Keuangan Termasuk Standar Akutansi Isu Instrumen Keuangan Pendron Aset Dan Akutansi Untuk Item Of Raja ISB Dan FASB Merespon Rekomendasi Tersebut Salah Satunya Meminta FASB Untuk Memperbolehkan Bank Menggunakan Penilaian Sendiri Dalam Menentukan Nilai Wajar Aset Daripada Menggunakan Pasar Sebagai Kriteria Objektif Blundel Wignel Atkinson Dan Lee Dalam PEPER Menjelaskan Hal-hal Yang Membuat Krisis Global Keuangan Global Yang Pertama Kebijakan Likuiditas Makro Global Yang Kedua Kerangka Kerja Regulasi Yang Masih Minum Oke Next Oke Untuk Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Saudara Ari Baik Terima Kasih Saudara Tirta Yang Sudah Menjelaskan Sebab Satu Dan Sebagian Dari Sebab Dua Sekarang Masih Dalam Pembahasan Sebab Dua Yaitu Issue Surrounding Deplication Of Fair Value Maksud Dari Ini Adalah Isu Di Sekitar Dari Aplikasi Fair Value Akuntansi Fair Value Saat Krisis Finansial Yang Global Nah Tadi Sudah Dijelaskan Apa Reaksi Bagaimana Reaksi Para Pembuat Standar Atau Pembuat Standar Nah Disini Sekarang Saya Saya Akan Menjelaskan Auditors And Global Financial Crisis Maksud Dari Ini Auditor Dan Krisis Keuangan Global Disini Dan Beberapa Pendabaman Dan Yang Ketiga Ini Auditor Banyak Yang Kemudian Mengalami Selajam Keseluruhan Keuangan Dengan Dapat Mengharapkan Untuk Mereka Mereka Itu Untuk Diawasi Jadi Maksud Dari Ini Berdasarkan Catatan Sika Sangat Sedikit Perhatian Yang Diberikan Dalam Tekanan Peran Auditor Pada Saat Krisis Maksud Beberapa Komentator Menanyakan Nilai Audit Ketika Auditor Tidak Memprediksi Efek Dari Resiko Aset Ada Beberapa Neraca Bank Di sini Canadian Institute Of Chartered Accountants MAP Canadian Institute Of Chartered Accountants Dan MAP Dan The Institute Of Chartered Accountants Yang Ada Di Greece Dan Wallace Mengeluarkan Publikasi Yang Menekankan Resiko Yang Dialami Auditor Ketika Mereka Menilai Aset Dan Mempertimbangkan Jasa Perencanaan Management Untuk Memitigasi Suatu Resiko Yang Berkesinambungan Dari Isu Likwiditas Selama Resesi Yang Diantisipasi Jadi Publikasi Ini Juga Menegaskan Beberapa Pentingnya Standar Etis Ketika Menghadapi Pekanan Dari Management Untuk Menghindari Pengakuan Yang Tidak Dihinkan Atau Yang Kita Ketahui Sebagai Write Down Nah Sekarang Kita Masuk Ke Subban Baru Possible Direction In The Future International Accounting Standard Setting Agreement Eh Maaf Arrangement Di sini Posibilitas Direksi Ini jadi Direksi Posibilitas Untuk Di Masa Depan Untuk Akuntansi Internasional Standar Akuntansi Internasional Dengan Apa Setting Yang Sudah Di Arrange Yang Di Akuntur Jadi Di sini Ada Tiga Bagian Yang Pertama Itu Proyek Konvergensi IASB Dan FISB Yang Kedua Adalah Masalah Dalam IFRS USJAP Dan Konvergensinya Dan Yang Terakhir Itu Standar Audit Internasional Nah Yang Pertama Itu Saya Akan Menjelaskan Apa Maksud Proyek Konvergensi IASB Dan FISB Jadi Di sini Bisa Dilihat Perjanjian Konvergensinya Itu Ada Pada Tahun 2022 Dan 2006 Lalu Juga SAC Mengeluarkan Pada Tahun 2008 Itu Peta Untuk Jalan Penggunaan IFRS Oleh Perusahaan Amerika Serikat Pada Tahun 2014 Ini Ini Ada Bagian Yang Pasar Menjadi Semakin Global Lalu Ada Peluang Investasi Baru Bagi Investor Amerika Serikat Lalu Akan Membuat Perusahaan Dari Berbagian Negara Lebih Mudah Untuk Dibandingkan Dan Yang Terakhir Itu Pemajuan Menuju 7 Tonggak Yang Akan Dinilai Pada Tahun 2011 Jadi Dari Sini Proyek Convergensi Ini Pada Tahun 2008 Bulan November SEC Di Amerika Serikat Mengeluarkan Sebuah Roadmap Yang Tadi Sudah Disebutkan Ini Untuk Menerapkan IFRS Oleh Perusahaan Amerika Serikat Yang Dimulai Tahun 2014 Convergensi Ininya Diperhatikan Oleh SEC Karena SEC Akan Memperkirakan Suatu Perkembangan Yang Kemana Arahnya Dan Kejadian Yang Kejadian Mana Yang Penting Yang Ada Pada Di Tahun 2011 Dan Akan Membuat Keputusan Dalam Tahun 2014 Yang Mereka Akan Implementasi Tersebut Dan Ini Yang Harus Di Implementasi Ini Sudah Harus Diproses Jadi Kejadian Yang Sebut Berhubungan Yang Bersama Tadi Itu Berhubungan Dengan Yang Pertama Perbaikan Dalam Sandar Akuntansi Lalu Akuntabilitas Dan Membiayai IASC Lalu Perbaikan Dalam Kemampuan Untuk Menggunakan Data Kelaporan IFRS Lalu Mengadakan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berhubungan IFRS Lalu Dibatasi Segera Menggunakan IFRS Dimana Hal Ini Akan Memperhubungan Komparabilitas Untuk Investor Amerika Serikat Dan Juga Mengantisipasi Pemilihan Waktu Pembuatan Peraturan Mendatang Oleh Komisi Dan Yang Terakhir Itu Mengimplementasikan Perintah Menggunakan IFRS Oleh Para E-words Atau Bukan Pembuat Masalah Ya Tadi Maaf Ini Kita Lanjut Ke Bagian Dua Yaitu Dimana Masalah Dalam Konvergensi IFRS Use IFRS Yang Amerika Dan US JAP Konvergensi Disini Bisa Dilihat Dalam Slide Tidak Pasti Bahwa Amerika Serikat Mengadopsi IFRS Dan Beberapa Berpendapat Bahwa Persaingan Antara Pembuat Standard Ini Diinginkan Maksud Dari Kedua Poin Ini Jadi Kita Bahas Masalahnya Apa Jadi Meskipun Adanya Sudah Ada Roadmap Yang Tadi Dijelaskan Yang Sebelumnya Itu Belum Masih Belum Diketahui Secara Pasti Bahwa Negara-negara Ini Bersatu Akan Mengadopsi IFRS Pimpinan SEC Mary Hero Baru-baru Ini Juga Mengatakan Bahwa Dia Tidak Akan Merasa Terikat Oleh Suatu Roadmap Tersebut Dia Juga Menambahkan Bahwa Ada Beberapa Kekhawatiran Tentang IFRS Umum Dan Tidak Siap Untuk Mendelegasikan Pengaturan Standar Atau Tanggung jawab Pengawasan IISB Seorang Anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik Artinya Yang kita Kenal Sebagai Hope Di Amerika Serikat Charles Ninier Juga Mengkritik Convergensi Perhatian Utamanya Adalah Bahwa Beralih Ke IFRS Akan Memberikan Amerika Serikat Dengan Aturan Yang Lebih Sulit Untuk Ditegakkan Dia Juga Mengklaim Bahwa IFRS Tidak Lebih Principle Based Dari USJAP Hanya Lebih Mudah Hanya Lebih Mudah Dan Untuk Itu Ada Sedikit Waktu Untuk Melakukan Koreksi Ringgi Dan Penambahan Jadi Pihak Lain Juga Mengutapkan Kehatian Berhubungan Dengan Tekanan Politik Yang Ditempatkan Pada IASB Pada Akhir Tahun 2008 Yang Memaksa Perubahan Aturan Pada Bank Yang Menggunakan Nilai Wajar Namun Beberapa Komentator Telah Mengakui Bahwa SAC Dan FASB Tidak Sepenuhnya Kebal Dari Tekanan Politik Tersebut Lanjut Ini adalah Problem yang ketiga Yaitu Standar audit Internasional Dalam Standar audit Ini Juga Sedang Di Internasional Selamat Yang Yang Pertama Dirancang Ulang Lalu Penerimaan Internasional Yang Semakin Meningkat Lalu Adanya Perpindahan Ke IFRS Akan Membutuhkan Standar audit Amerika Serikat Untuk Berubah Dari Menilai Kesesuaian Dengan Aturan Menjadi Menilai Benar Dan Adil Dan Yang terakhir Itu Baik Dewan audit Dan Standar Akuntansi Harus Menangani Masalah Yang Berkaitan Dengan Independensi Dengan Dan Tata Kalola Mereka Sebelum Kedua Perangkat Standar Tersebut Benar-benar Menjadi Global Jadi Standar Internasional Ini Hakan Melaporkan Bahwa Beberapa Akuntan Menunjukkan Beralihnya Ke IFRS Akan Memerlukan Standar audit Dan Praket Di Amerika Serikat Merubah Cara Dari Model Penilaian Sesuai Dengan Aturan Dalam Standar Akuntansi Untuk Penilaian Keseluruhannya Yang Benar Dan Fair Itu Adil Dengan Pendekatan audit Memiliki Implikasi Yang Penting Bagi Penerapan Standar Akuntansi Yang Kita Terahu Sebagai Principle Base Dalam IFRS Karena Pendekatan Yang Ada Sebelumnya Berfokus Pada Pendekatan Aturan Daripada Prinsip Standar Audit Juga Sedang Dinasionalisasi Untuk Beberapa Alasan Sebagai Standar Amuntansi Yaitu Globalisasi Pasar Bisnis Dan Berbagai Permintaan Yang Menciptakan Standar Global Oke Lanjut Sekarang Ke Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Sebab 4 Sebab 4 Dan Dimana Sustainability Accounting Reporting And Assurance Ini Sustainability Amuntansi Pelaporan Dan Assurance Jadi Perusahaan Mengeluarkan Laporan Keberlanjutan Akutansi Keberlanjutan Adalah bagian Dari akutansi Sosial Dan Keberlanjutan Dapat Dianggap Sebagai Pemenuhan Kemutuhan Saat ini Mengorbankan Kemampuan Generasi Mendatang Untuk Memenuhi Kebukuan Mereka Sediri Ini Ada Dua poin Yaitu Perlindungan Lingkungan Lalu Ada Keadilan Antara Masyarakat Dan Generasi Jadi Apa Akutansi Dan Ketahanan Dan Pelaporan Yang dimaksud Dari Sustainability Accounting And Reporting And Assurance Akutansi Ketahanan Dan Pelaporan Merupakan Bagian Dari Akutansi Sosial Yang Owen Dan Adams Nyatakan Akutansi Sosial Sebagai Kombinasi Akutansi Untuk Hal Yang Berbeda Pada Media Yang Berbeda Untuk Pengguna Yang Berbeda Dan Untuk Tujuan Yang Berbeda Dengan Kata Lain Melampaui Pengukuran Keuangan Dari Kejadian Ekonomi Dan Pelaporan Untuk Bangguna Tertentu Biasanya Sesuai Dengan Standar Akutansi Dan Regulasi Akutansi Sosial Dan Pelaporan Bertujuan Untuk Mengamati Dan Menyerap Isu-isu Yang Tidak Dicakup Fungsi Akutansi Tradisional Menjadi Bentuk Yang Dapat Digunakan Untuk Pengambilan Keputusan Oleh Individu Tidak Harus Secara Langsung Atau Hanya Terkait Dengan Keberhasilan Keuangan Entitas Akutansi Sosial Dapat Termasuk Kategori 4 Dan 5 Asumsi Otologis Ini Penelitian Akutansi Sosial Yang Sering Mengadopsi Penekatan Penelitian Naturalistik Yang Menggunakan Studi Kasus Dan Mewancara Untuk Memahami Bagaimana Akutansi Secara Sosial Ini Dibangun Lalu Istilah Ketahanan Yang Digunakan Dan Diterpretasikan Dalam Berbagai Bentuk Ini Dapat Dianggap Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Saat Ini Tanpa Mengkompromikan Kemampuan Generasi Yang Mendatang Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Sendiri Ini Berdasarkan Definisi Ini Ketahanan Berkaitan Dengan Perlindungan Lingkungan Atau Ekoefisiensi Sekaligus Dengan Kandilan Antara Masyarakat Dan Generasi Yaitu Ekojustice Definisi Tersebut Berarti Bahwa Pelaporan Lingkungan Merupakan Bagian Dari Informasi Yang Berkaitan Dengan Hubungan Mereka Dengan Karyawan Masyarakat Dan Lingkungan Oke Lanjut Masih Dalam Sestangibilitas Akuntansi Pelaporan Dan Assurance Yang Kita bahas Ini adalah Perkembangan Dalam Pelaporan Ketahanan Sini Ada Halo Apa Koneksi Saya Berputus Tadi Kayaknya Ada Motif Halo Oke Lanjut Ya Oke Disini Bisa Dilihat Dalam PPT Kita Yang Pertama Ini Inisiatif Pelaporan Global Pada Tahun 2006 Lalu Ada Perhitungan Emisi Karbon Lalu Ada Laporan Keberlangsungan Semakin Banyak Diaudit Atau Ditinggal Oleh Auditor Independen Ini Ada Dua Poin Yang Pertama Usahaan Dengan Keuntungan Paling Besar Jadi Peningkatan Kredibilitas Laporan Mereka Lebih Cenderung Mencari Jaminan Lalu Yang Kedua Itu Sedikit Jadi Perkembangan Saat Ini Dalam Laporan Ketahanan Maksudnya Ini Bentuk Dari Pelaporan Ketahanan Berubah Pada Masa Kini Terkait Beberapa Perkembangan Salah Satu Yang Paling Banyak Digunakan Sebagai Pendolban Dalam Laporan Ketahanan Adalah Yang Dikeluarkan Oleh Global Reporting Initiative Atau GRI Yang Direvisi Dan Dikeluarkan Pada Tahun 2006 Yang Dikeluarkan Pada 2006 Bulan Oktober Pendolban GRI Ini Membentuk Dasar Kerangka Kerja Atau Framework Dari Pengungkapan Ketahanan Dan Berisi Prinsip Dan Petunjuk Serta Standar Pengungkapan Untuk Semua Tipe Organisasi Prinsip Tersebut Menentukan Isi Dari Laporan Ketahanan Yaitu Kualitas Informasi Dan Batas Laporan Standar Pengungkapan Termasuk Strategi Non-profit Ketahanan Organisasi Pendekatan Manajemen Dan Indikator Performa Pendolban GRI Ini Sesuai Dengan Tujuan Rangka Konseptual Yang Digunakan Dalam Pendolban Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Mengadopsi Pendolban GRI Dapat Memanfaatkan Laporan Dengan GRI Dan Pada Bulan Maret 2009 Hampir 1000 Laporan Untuk 2008 Yang Terdaftar Jadi Pertumbuhan Dalam Pelaporan Ketahanan Dikonfirmasi Oleh Survei Oleh APMG Pada Pengungkapan Kinerja Perusahaan Ekonomi Lingkungan Dan Sosial Survei Ini Menemukan Bahwa Lebih Dari 90% Dari 250 Perusahaan Mempublikasikan Ketahanan Mereka Atau Menjawab Perusahaan APMG Juga Melaporkan Bahwa 70% Dari Laporan Perusahaan Di Seluruh Dunia Menggunakan Pendolban GRI Untuk Mungkin Pernah Kreditabilitas Dari Standar Dan Adanya Keuntungan Yang Diperoleh Dari Penggunaan Standar Operasi Mereka Secara Konsisten Perusahaan Juga Melaporkan Data Dampak Dari Ketahanan Pada Supply Perusahaan Tumbuhan Pelaporan Tentang Isu-isu Lingkungan Juga Didorong Oleh Kekuatan Pasar Terkait Izin Untuk Emisi Gas Rumah Kaca Atau Tidak Lalu Ada Perusahaan Yang Dipengaruhi Oleh Pasar Pasar Ini Perlu Untuk Memper Apa Memperhitungkan Emisi Gas Rumah Kaca Atau Ya Greenhouse Greenhouse Gas Emission Accounting Ya Nanti Dijelaskan oleh Saudara Harley Mereka Ini Juga Melaporkan Berdasarkan Peraturan Yang Diteretapkan Oleh Otoritas Peraturan Yang Releven Perkembangan Izin Ini Wajib Terkait Emisi Khususnya Saat Pembetukan Uni Eropa Emisi Trading SHIM Atau EU ETS Pada Bulan Januari 2005 Yang Telah Juga Memberikan Kontribusi Terhadap Hubungan Yang Dekat Antara Pelaporan Keuangan Dan Lingkungan Atau Pelaporan Ketahanan Kali ini Disebabkan Kebutuhan Untuk Mempertimbangkan Hak-hak Atau Inzin Emisi Dan Kewajiban Yang Timbul Sebagai Akibat Dari Emisi Yang Dibuat ETS EU ETS Jadi Bukan Pasar Karbon Pertama Yang Didirikan Tapi Adalah Yang Terbesar Dengan Perdagangan Tahunan Yang Diizinkan Sebesar US 50 Biliar US Dolar Pada Tahun 2007 Dalam Periode Sebelum Pengetahuan Ini Uni Eropa ETS International Financial Financial Komite International International Pelaporan Komite Interpretasi Atau IFRIC Merupakan Suatu Badan Pendukung ISB Yang Merilis Sebuah Dokumen Resep Perlakuan Akutansi Yang Dapat Diterima Untuk Hak Emisi IFR S3 Hak Emisi Diperlukan Perusahaan Untuk Memperlakukan Seluruh Tunjangan Sebagai Aset Tidak Berwujud Ini Berarti Bahwa Mereka Harus Mengakui Nilai Wajar Semua Tunjangan Bebas Penghasilan Sedangkan Biaya Emisi Yang Sesuai Akan Diakui Secara Bertahap Dengan Akumulasinya Menjelaskan Respon Terhadap Dokumen Sebagai Kemarahan Publik Dan Itu Ditarik Pada Bulan Juni 2005 Mek 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 Menambahi Kontroversi Dengan Menyatakan Takut Bahwa Rekomendasi IFRIC3S Ini Akan Menghasilkan Peningkatan Volatilitas Sebagai Pendapatan Dan Peneluaran Yang Tidak Cocok Pada Waktunya Mek 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 Keuangan Dan Menerapkan Akuntansi Lindung Nilai Berdasarkan IAS 39 Kali ini Akan Memikinkan Perusahaan Untuk Kemudian Menghapus Tunjangan Dan Emisi Terkait Menghapus Karbon Dari Neraca Sebuah Laporan Oleh Price Waterhouse PwC Dan Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional Atau EAA Menunjukkan Sedikit Dukungan Untuk Metode Akuntansi EF RIC 3 Serta Variasi Substansial Dalam Akuntansi Untuk Hak Emisi Untuk Hak Emisi Survei Mereka Menunjukkan Bahwa Enam Metode Utama Dalam Menghitung Hak Emisi Saat Ini Digunakan Di Perusahaan Eropa Dengan Kewajiban Diakui Sebesar Nilai Tercatat Tunjangan Yang Telah Diberikan Atau Dibeli Dengan Saldo Pada Harga Pasar Yang Berlaku Selanjutnya Ini Ada Trend Dalam Keberlanjutan Pelaporan Jadi Sebuah Unsur Penting Dari Kegunaan Laporan Keuangan Perusahaan Adalah Keyakinan Yang Independen Atas Laporan Keyakinan Yang Independen Memberikan Kepercayaan Kepada Pemegang Kepentingan Tentang Kreditabilitas Relevansi Dan Keandalan Atas Laporan Perbedaan Antara Audit Dengan Review Adalah Keyakinan Yang Diberikan Oleh Auditor Ini Terkait Kendala Informasi Yang Diberikan Perusahaan Hal Ini Ditentukan Oleh Sifat Dan Kauan Dari Prosedur Yang Dilakukan Oleh Auditor Hasil Dari Prosedur Dan Objektivitas Bukti Yang Diperoleh Audit Memberikan Tingkat Keyakinan Yang Memadai Dan Review Yang Memberikan Tingkat Keyakinan Yang Terbatas Beberapa Perusahaan Mencari Keyakinan Atas Laporan Keberlanjutan Mereka Green Washing Adalah Praktik Yang Menyebar Luaskan Informasi Yang Informasi Yang Salah Sehingga Menampilkan Image Publik Yang Bertanggung Jawab Kepada Lingkungan Tersebut Survei KPMG Juga Menunjukkan Jumlah Dari Perusahaan Bersar Yang Mencari Keyakinan Yang Resmi Berbeda Secara Signifikan Tergantung Negaranya Permintaan Atas Informasi Kait Lingkungan Yang Teruji Untuk Tujuan Yang Berkenan Dengan Peraturan Dapat Mengarahkan Syarat Informasi Yang Terjamin Bagi Kelompok Pemegang Kepentingan Yang Lebih Duas Nampaknya Terdapat Perubahan Sikap Terhadap Laporan Keberlanjutan Dan Keyakinan Di Amerika Serikat Dengan Syarat Pernyataan Keyakinan Resmi Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Meningkat Meningkat Dengan Cepat Dari 2% Pada 2002 Menjadi 14% Pada 2008 Perubahan Ini Dapat Disebabkan Karena Berakhirnya Era Pemerintah Bush Dengan Kegiatan Topo Lobby Seperti Seras Yang berbasis Di Boston Itu Salah Salah Satu Pendiri Global Reporting Inisiatif Dan Salah Satu Pendorong Untuk Menyediakan Informasi Lingkungan Yang berkualitas Tinggi Juga Berasal Dari Tumbuhnya Carbon Disclosure Project CDP Yang Memperoleh Dapat Data Dari Perusahaan Atas Resiko Perubahan Iklim Mereka Strategi Dan Emisi Greenhouse Dan Pembuatannya Tersedia Secara Gratis Di Website Mereka Tujuan Utama Atas Pengumulan Informasi Ini Adalah Untuk Memberitahukan Bahwa Keputusan Pembelian Dan Investasi Oleh Investor Dari Badan Instansi Pemerintah Selanjutnya Ini Masih Dalam Sustainabilitas Ini Poin Selanjutnya Mencari Keyakinan Atas Laporan Keberlanjutan Jadi Audit Ini Diakini Memberikan Manfaat Dengan Meningkatkan Kreditabilitas Pernyataan Keuangan Yang Disiapkan Oleh Manajemen Dan Meningkatkan Kualitas Dari Sistem Agotansi Entitas Karena Berdasarkan Umpan Balik Dari Atas Proses Audit Jadi Menerapkan Teori ini keyakinan keberlanjutan menimbulkan pikiran bahwa perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas meningkatnya kreditabilitas atas laporan mereka akan lebih cenderung untuk mencari keyakinan. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas laporan yang lebih kredibel adalah kemungkinan besar mereka yang sangat terlihat. Industri yang berpotensi ini menimbulkan polusi. Dan yang terakhir ini dari sustainabilitas bisa dilihat terdapat pedoman yang berkuasa atas perjanjian keyakinan maaf ya, ini pembahasan standar keyakinan keberlanjutan ini terdapat pedoman yang berkuasa atas perjanjian keyakinan dalam laporan keberlanjutan dan informasi emisi karbon ISAE 3000 Assurance Engagement Other than Audit of Review Historical Information ini diterbitkan oleh IAASB menyediakan beberapa pedoman namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan yaitu pada IA 1000 AS memberikan pedoman keyakinan laporan keberlanjutan yang mengevaluasi ketaatan entitas kepada IA 1000 Ability Principle dan kualitas atas informasi yang diungkalkan kepada publik atas kinerja berkelanjutannya O'Dayar dan Owen yang mengkritik dan menganalisis pernyataan keyakinan dari laporan shortlisted yang pada tahun 2002 Association of Chartered Certified Accountants ACCA Inggris dan skema penghargaan pelaporan berkelanjutan Eropa mereka melaporkan bahwa mereka ragu atas independensi dari pembentukan keyakinan dan juga terdapat juga kendali manajemen dalam tingkat yang besar atas proses kebentuknya keyakinan tersebut Oke, sekarang akan dijelaskan oleh Harley di slide ini akan dijelaskan oleh Saudara Harley Baik, terima kasih Saudara Ariel Selanjutnya saya akan melanjutkan slide tentang other non-financial accounting and report issue mengenai akutansi air atau water accounting Sebelumnya, water accounting merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi atau mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sumber daya air dan bertujuan agar perusahaan itu dapat melakukan pengelolaan air dengan lebih bertanggung jawab atau juga biasa disebut itu water accounting itu prosedur yang digunakan untuk mengklasifikasikan komponen-komponen water balance ke dalam kategori-kategori penggunaan air yang merefleksikan akibat-akibat dari intervensi manusia terhadap siklus hidrologi dan pengklasifikasian tersebut merupakan dimungkinkan itu dilakukan untuk analisis penggunaan air atau kehilangan air dan produktivitas air dan komponen water accounting itu meriputi yang pertama ada gross inflow gross inflow itu bisa disebut sebagai total debit air yang masuk ke dalam sistem yang terdiri dari reprevisi air atau permukaan dan juga air di bawah permukaan lalu komponen selanjutnya ada net inflow net inflow itu gross inflow ditambah dengan perubahan dari storage lalu selanjutnya ada available water available water itu air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dan water selanjutnya ada water depression water depression itu dimanfaatkan untuk penggunaan air yang akan mengurangi ketersediaan air dan yang terakhir itu ada outflow outflow itu sejumlah air yang keluar dari sistem yang terbagi menjadi dua yaitu commit water dan uncommit water dan water accounting ini dibutuhkan karena adanya kebutuhan untuk menggambarkan sumber air dalam konteks berstandar yang menggunakan teknologi yang jelas yang jelas dan sistem pengumpulan data standar dengan standar kualitas yang dapat diketahui dan penguapan air dari darat ke atmosfer itu serta dalam produk menghasilkan layanan arkeologis ekonomisnya layanan ini harus dipahami dan diperbaiki jika kita ingin mempertahankan layanan ini dan juga harus mempertahankan ketersediaan air dan air laut per kapita saat dikonsumsi dan juga harus menghindari adanya pencemaran air dan perlu diatur rekening air yang diaudit merupakan dasar dari pengambilan keputusan dan beberapa negara yang mulai sudah mulai menerapkan akutansi air atau water accounting adalah negara maju seperti contohnya seperti negara Belanda lalu Australia dan Australia dan dua negara ini itu menggunakan untuk membantu proses pembuatan pembuatan kebijakan mereka kepada dunia ada sekitar negara yang telah melakukan beberapa elemen-elemen water counting atau beberapa yang mulai berencana untuk melakukannya dari cara tersebut dan bisa dibilang beberapa negara ini itu beberapa negara yang berkembang dan akutansi air ini akutansi air atau water accounting saat ini sudah sedang dikembangkan oleh Dewan Standar Akutansi Air atau disingkat jadi WASB yang berada di negara Australia dengan proyek serupa di berbagai tahap pengembangan di tempat lain para WASB ini merilis edisi pertama perangka konsepsual akutansi air atau disingkat WACF dan awal standar akutansi di Australia air atau bisa disingkat LAWAS yang dibentuk pada tahun 2009 dan para WACF dan Pak Pak WASB ini mengatur penyusunan dan penyajian laporan umum tujuan air akutansi oleh badan tertentu next selanjutnya ini sistem akutansi air yang diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual yang dimana laporan entitas untuk air akan meliputi beberapa beberapa apa beberapa entitas yang pertama ini pernyataan pernyataan arus air fisik lalu yang kedua pernyataan air aktifa dan kewajiban air dan yang ketiga pernyataan perubahan aktifa air dan air kewajiban yang keempat ada pengungkapan katakan yang kelima ada pernyataan kepatuhan dan yang terakhir ada pernyataan jaminan next baik selanjutnya ini ada akutansi emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emission accounting akutansi gas rumah kaca ini menjelaskan cara untuk kita menginfes taurisasi dan mengaudit emisi gas rumah kaca atau biasa disebut GRK dan penilaian emisi GRK ini atau organisasi atau bisa dibilang perusahaan mengukur jejak karbon organisasi dengan menghitung dengan menghitung jumlah total gas rumah kaca yang dihasilkan organisasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung dan informasi tersebut memberikan dasar untuk memahami dan mengelola dampak dari perubahan iklim dan dapat digunakan sebagai alat bisnis dan penggerak akutansi GRK ini perusahaannya mencakup laporan GRK GRK wajib dalam laporan direktur dan juga uji tuntas investasi serta komunikasi pemegang saham dan pemangku kepentingan dan lain-lain dan akutansi untuk emisi gas rumah kaca ini semakin dilihat sebagai persyaratan standar untuk bisnis misalnya itu pada bulan Juni 2012 pemerintah pemerintah dari koalisi Inggris mengumumkan pengenalan pelaporan karbon wajib yang mewajibkan sekitar 1100 perusahaan terbesar di Inggris raya untuk melaporkan emisi gas rumah kaca mereka setiap tahunnya dan Wakil Menteri Nick Nick menegaskan bahwa aturan pelaporan emisi akan berlaku mulai April tahun 2013 dan panduan untuk menghitung emisi GRK dari organisasi dan proyek pengurangan emisi disediakan oleh World Resource Institute atau WRI dan protokol GRK Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau WBCSD untuk investirisasi GRK Nasional panduan disediakan oleh laporan metodologi panel antar pemerintah tentang perubahan iklim dan organisasi internasional untuk standarisasi juga menyediakan beberapa standar umum untuk emisi gas rumah kaca di tingkat di tingkat satu dan emisi gas rumah kaca pada tingkat proyek kedua dan perhitungan karbon dapat digunakan sebagai bagian dari perhitungan keterlanjutan oleh organisasi nirlaba maupun nirlaba dan penilaian emisi gas rumah kaca ini menjanjikan untuk mengukur gas rumah kaca yang dihasilkan secara langsung atau dilangsung dari kegiatan bisnis atau organisasi dalam serangkaian batasan dan juga dikenal sebagai jejak karbon ini adalah salah satu alat bisnis yang menggunakan informasi yang mungkin atau tidak mungkin berguna untuk memahami perubahan iklim dan penggerak dari perhitungan karbon ini mencakup laporan GRK wajib dalam laporan direktur terus uji tuntas investasi lalu komunikasi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan maupun juga keterlibatan staff dan akutansi untuk gas rumah kaca ini itu semakin dibingkai sebagai pesyaratan standar untuk bisnis bisa yang tadi saya jelaskan lalu enterprise carbon accountingnya atau ECA atau jejak carbon perusahaan bertujuan untuk menjadi proses yang cepat dan hemat biaya bagi bisnis untuk mengumpulkan dan meringkas atau melaporkan inventarisasi dari perusahaan dan kebutuhan evolusi dari dari LCA ke ECA itu diperlukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang akan ada pendekatan dan perhitungan karbon yang lebih konferensif dan terukur sementara area yang sedang berkembang sejumlah perusahaan baru menawarkan solusi ECA ECA adalah bagian penting dari enterprise sustainability accounting yang lebih luas dan agar berhasil sistem akutansi sistem akutansi gas rumah kaca ini sistem gas perusahaan harus memiliki karakteristik sebagai berikut sebagai berikut yaitu konferensif seperti menggabungkan emisi cakupan dari cakupan satu kedua dan ketiga lalu juga harus berkala berkala itu bisa dibilang seperti memungkinkan secara berkala dan perbandingan di seluruh periode pelaporan dan juga harus bisa dapat diaudit dapat diaudit itu maksudnya meracak transaksi dan memungkinkan pinjauan independen untuk kepatuhan lalu harus fleksibel harus fleksibel karena menggabungkan data dari berbagai pendekatan ke analisis siklus hidup lalu harus ada berbagai standar berbagai standar yang memadai karena mengakomodasi standar yang berlaku umum yang ada dan standar yang muncul lalu harus skatable harus skatable itu seperti mengakomodasi pertumbuhan volume dan kompleksivitas operasi bisnis lalu yang terakhir ini tentu juga harus efisien karena memberikan data dalam kerangka waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan itu harus efisien dan perusahaan yang mewujudkan pengurangan emisi atau konsumsi energi gas ini menggunakan sistem dengan kemampuan berikut yang pertama data energi historis real time yang mudah diakses dan yang kedua visibilitas berbasis peran ke dalam data emisi pabrik lalu yang ketiga menyediakan eksklusif dengan visibilitas real time ke dalam data emisi dan yang terakhir kemampuan untuk mengukur tingkat emisi dengan sasaran dan dan standar industri dan akutansi gas rumah kaca ini menjelaskan cara untuk menginvestarisasi dan mengaudit emisi gas di rumah kaca serta karbon organisasi dengan cara menghitung jumlah total gas rumah kaca yang dihasilkan oleh organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung ya next baik selanjutnya ini akut water accounting versus akutansi emisi gas rumah kaca atau GGP pendekatan pengukuran akutansi air itu berasal dari adopsi eksplisit atas tujuan untuk menghasilkan informasi atau juga untuk membantu pengambilan keputusan yang merupakan tujuannya sama dengan kerangka konsepsual akutansi keuangan dan GGP ini menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan persediaan gas rumah kaca yang menyediakan suatu akun akun kebenaran dan tentunya adil atas emisinya dan juga menekankan karakteristik kualitatif atas relevansi serta kelengkapan lalu ada konsistensi lalu ada transparansi dan terakhir akurasi dan informasi yang dihasilkan tidak menyediakan penggunaan akutansi akrual atas aktivitas perusahaan terhadap 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 persediaan gas rumah kaca di lingkungan dan juga dengan pelaporan terbatas atas emisi tidak langsung dan masalah pengukuran dibuat dengan pendekatan faktor emisi next ya selanjutnya ini rangkuman rangkuman yang pertama salah satu pengaruh besar pada salah satu pengaruh besar pada praktik dan penelitian akutansi dan audit adalah meningkatnya internasionalisasi standar akutansi dan audit lalu adanya perkembangan terbaru dalam pelaporan dan jaminan keterlanjutan dan yang terakhir perhitungan air dan perhitungan emisi gas rumah kaca adalah perkembangan baru next baik baik sekian presentasi dari kami kelompok dua maaf jika ada salah kata atau salah penuturan materi mungkin ini adalah presentasi terakhir kami karena karena sudah pertemuan ke-14 besok uas semoga kita bisa bertemu lagi di materi akutansi selanjutnya saya ketua dari kelompok dua pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi terakhir Terima kasih.